Jalan Raya Sukabumi Sejak terputusnya jalan provinsi yang menghubungkan kota Sukabumi menuju Sagaranten yang ambles beberapa hari lalu, membuat pengendara roda 4 harus memutar arah melalui jalur alternatif untuk menuju ke arah kota Sukabumi maupun sebaliknya. Kondisi itu sangat dikeluhkan warga karena harus memutar dengan jarak yang cukup jauh dibandingkan dengan jalan yang ada saat ini. Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Binamarga Provinsi Jawa Barat akan merelokasi dengan pembuatan jalan baru yang tidak jauh dari lokasi tersebut sebagai penghubung jalan antar kota bagi masyarakat. Jalan baru yang diperkirakan sepanjang 2 km dengan lebar 12 meter akan dibangun di atas lahan milik perkebunan dan perumperhutani. Dengan adanya relokasi tersebut diharapkan kontur jalan yang baru nantinya bisa lebih aman. Namun hingga saat ini proses relokasi jalan tersebut masih dalam tahap proses lelang oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Untuk kerencana relokasi jalan ini ke sebelah atas melalui bahan perkebunan dan perutani. Kerusakan tersebut mengakibatkan perekonomian warga terganggu. Pasalnya jalan tersebut merupakan satu-satunya akses utama distribusi hasil bumi dari kabupaten menuju kota Sukabumi dan sekitarnya.